Selamat datang di channel Pejuang Receh, kali ini kami akan membahas tentang 12 ide usaha yang unik, tapi menguntungkan di tahun 2022, sebelum masuk ke pembahasannya, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, dari tahun ke tahun kita sering menemukan berbagai jenis usaha baru. Tak pelak hal itu membuat dunia usaha menjadi sangat penuh dengan persaingan. Maka dari itu, membuat usaha yang langka tapi menguntungkan adalah sebuah tantangan tersendiri. Di tahun 2022 ini, memang cukup banyak usaha baru yang terus bermunculan. Artinya, peluang usaha langka yang minim pesaing itu kecil. Walaupun begitu, kita harus tetap berusaha dan selalu berinovasi, agar keuntungan akan datang dengan sendirinya. Jika kamu sedang mencari ide usaha yang langka, tapi menguntungkan di tahun 2022, simak ulasannya di bawah ini. 1. Bisnis Pohon Bonsai Ide pertama membuat usaha yang langka tapi menguntungkan adalah bisnis pohon bonsai. Pada dasarnya, bisnis tanaman hias satu ini sudah sangat banyak dilakukan sejak tahun lalu. Namun, penjual tanaman bonsai masih jarang, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan jenis tanaman lainnya. Untuk kamu yang memiliki hobi menghias tanaman, maka bisnis satu ini bisa menjadi peluang terbaik. Kamu pun bisa memasarkan usaha pohon bonsai, melalui media sosial yang kini sudah marak dilakukan. 2. Ide Bisnis Food Truck Bisnis food truck juga salah satu usaha yang langka, tapi menguntungkan selanjutnya. Perlu kamu ketahui bahwa saat ini, banyak lokasi yang menjadi pusat tongkrongan anak muda seperti taman, alun-alun, jalan dekat kampus, atau perkantoran, dan lain-lain. Jika kamu menganalisis tempat-tempat yang strategis, kamu bisa memanfaatkan food truck sebagai tempat berjualan. Metode jualan ini tidak harus memakai truk, atau bus, tapi bisa juga menggunakan mobil, yang jauh lebih efisien. Apalagi memakai kendaraan seperti mobil ini, lebih mudah ketika berpindah-pindah lokasi. Kamu dapat mencari tempat yang ramai, untuk berjualan seperti saat ada acara, festival, dan semacamnya. 3. Bisnis Makanan Tradisional Kekinian Saat ini, penjual makanan tradisional memang menjamur di berbagai lokasi, seperti di pasar tradisional dan pusat oleh-oleh. Sayangnya, pangsa pasarnya semakin meredup. Padahal, usaha yang jarang ini masih layak untuk kamu coba. Alasannya 1. Potensi keberhasilan yang tinggi 2. Pangsa pasar sudah terfokus 3. Bisa memulainya dari modal kecil 4. Ada banyak jenis kuliner tradisional 5. Resiko tergolong ringan Untuk itu, kini giliran kamu yang berusaha untuk berpikir secara inovatif dan kreatif. Coba lakukan cara ATM yakni amati, tiru, dan modifikasi. Ada beberapa tips untuk memulai, contoh usaha kecil-kecilan di rumah, dengan kuliner tradisional kreatif, yaitu 1. Pilih lokasi strategis, contohnya seperti daerah wisata 2. Lakukan inovasi dan kreasi seunik mungkin 3. Gencar melakukan promosi 4. Buat orang lain penasaran dengan menu makanan kamu Bagaimana, apakah kamu tertarik memulai usaha, yang langka dari kuliner tradisional kreatif ini? 4. Ide bisnis pet shop Memang benar, bisnis pet shop sudah sangat biasa, jika kamu berjualan di kota-kota besar. Akan tetapi, usaha ini masih langka di beberapa kota kecil, dan daerah pedesaan. Sebagian orang berpendapat bahwa minimnya pet shop di kota kecil karena target pasarnya sedikit. Padahal pemikiran seperti itu tidak sepenuhnya benar. Hal itu dikarenakan masih banyak pecinta hewan, yang membutuhkan kehadiran pet shop untuk keperluan hewan peliharaan. Kamu bisa lakukan survei kecil-kecilan, mengenai peluang usaha ini di tempat tersebut. 5. Bisnis makanan luar negeri Bisa dikatakan usaha makanan luar negeri ini, sering kita temukan di mal, atau daerah perkotaan besar. Akan tetapi, usaha ini masih langka, di berbagai kota kecil. Maka dari itu, bisnis makanan luar negeri, adalah ide usaha yang langka tapi menguntungkan. Tidak perlu makanan yang bermodal besar, kamu bisa usaha makanan luar negeri dari sisi jajanannya. Cobalah kamu survei terlebih dahulu, jajanan luar negeri apa, yang tengah menjadi tren di masyarakat saat ini. Ketika pasarnya sudah ada, kamu bisa buka usaha tersebut, dengan modal yang cukup. Kamu pun buka usaha ini di berbagai tempat wisata, yang banyak pengunjung. 6. Ide bisnis cuci sepatu Punya budget lebih untuk usaha, tapi bingung memilih jenis usaha apa, bisnis cuci atau laundry sepatu bisa jadi solusinya. Usaha yang langka tapi menguntungkan ini memang terdengar sepele, dan kurang meyakinkan. Namun, coba lihat analisa keuntungan, usaha menjanjikan untuk pemula, dengan cuci sepatu berikut. Katakanlah modal untuk mesin cuci, kipas angin, rak sepatu, pembersih sepatu, dan lain-lain menghabiskan dana 11 juta, dan biaya operasional mencapai 6 juta. Dari modal tersebut, kami bisa memperoleh hasil. 1. Cuci sepatu reguler 20 ribu kali, 10 pasang sepatu setiap 30 hari sama dengan 6 juta rupiah. 2. Cuci sepatu face cleansing 30 ribu dikali 10 pasang sepatu dalam 30 hari sama dengan 9 juta rupiah. 3. Perawatan spesial 50 ribu untuk 5 pasang sepatu dalam 30 hari sama dengan 7,5 juta rupiah. 4. Cuci sandal 10 rupiah ribu dikali 20 pasang dalam 30 hari sama dengan 6 juta rupiah. Secara keseluruhan, pendapatan 28,5 juta rupiah dikurangi modal 17,75 juta rupiah sama dengan 11,25 juta rupiah. Menggiurkan bukan, yakin, tidak tertarik untuk memulai usaha yang masih jarang, tapi menguntungkan ini. 7. Bisnis foto katalog murah. Saat ini, masih banyak penyedia jasa foto katalog dengan harga yang cukup tinggi. Seiring dengan waktu, banyak UKM atau usaha rintisan yang belum memiliki modal besar untuk sekadar membuat foto katalog. Maka dari itu, foto katalog murah ini juga termasuk ide usaha yang langka tapi menguntungkan. Ada beberapa keuntungan membuka jasa ini, seperti kefleksibelan waktu, dapat mematok harga per produk, menaikan kreativitas, dan masih banyak lagi. 8. Bisnis sewa pakaian. Bisnis sewa pakaian, yang juga termasuk ide usaha yang langka tapi menguntungkan. Bisnis sewa pakaian ini, sering dilakukan pada tempat-tempat wisata. Mulai dari anak-anak hingga kuliahan, sangat menyukai sewa pakaian ini, untuk dijadikan kostum foto di sana. Untuk mengantisipasi baju mengalami sobek, atau rusak, kamu bisa menerapkan kebijakan seperti, denda dengan membayar beberapa persen, dari harga aslinya. 9. Toko aki acuh. Untuk bisnis aki, kamu tidak perlu memiliki sebuah bengkel, dengan peralatan komplit. Cukup dengan menggelar lapak di pinggir jalan. Terkesan tidak menghasilkan, ya. Jangan salah, ini bisa jadi bisnis yang laku setiap hari, dengan income yang oke, loh. Sebab, jumlah kendaraan terus bertambah. Menurut data BPS, jumlah kendaraan bermotor, pada tahun 2020 bahkan mencapai 136.137.451 rupiah unit. Dengan banyaknya jumlah kendaraan, penjualan aki pastinya makin bergairah. Meski prospek ini menjanjikan, rasanya masih sedikit orang yang benar-benar bisa mengikutinya. Pada dasarnya, ada dua konsep penjualan aki. Bisa dengan kemitraan maupun mandiri. Keduanya tentu saja memiliki kekurangan, dan kelebihannya masing-masing. Salah satu keunggulan sistem kemitraan, yaitu pengusaha tidak perlu bekerja keras, membangun merek usaha, karena mitra umumnya memiliki nama yang besar. Namun, modalnya bisa cukup besar, sekitar puluhan hingga ratusan juta. Sementara itu, untuk bisnis mandiri, modal yang keluar tergolong lebih kecil, daripada usaha dengan kemitraan. Namun, membangun nama atau merek, menjadi pekerjaan tambahan untuk memulai bisnis aki sendiri. 10. Bisnis mesin cetak tiga dimensi. Karena terlalu langka, mungkin kamu berpikir jika mesin printer tiga dimensi hanya perusahaan besar seperti pabrik saja yang memerlukan. Padahal, bisnis ini termasuk usaha yang jarang, tapi dibutuhkan. Hampir di segala sektor, hasil cetakan mesin printer tiga dimensi menjadi bagian penunjang yang penting. Apa saja yang memerlukan hasil cetakan, dari mesin printer tiga dimensi? 1. Konstruksi dan manufaktur 2. Kesehatan 3. Fashion 4. Otomotif 5. Pendidikan Dan masih banyak lagi. Penggunaan mesin printer tiga dimensi, sebenarnya tidak jauh-jauh dari fungsi proyeksi. Jika selama ini kebanyakan instansi, hanya menggunakan objek dua dimensi, printer tiga dimensi jadi salah satu solusi terbaru. Tentu ini bisa menjadi peluang yang bagus. Selain itu, masih ada berbagai manfaat dan peluang tambahan dari mesin printer. Tiga dimensi, yang bisa kamu dapatkan, seperti Jasa tiga dimensi printing Terima pesanan souvenir Penjualan hasil tiga dimensi kreatif Produksi peralatan berdasarkan kreativitas dan inovasi Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan usaha yang langka, tapi menguntungkan ini? 11. Bisnis Spatrak Spatrak merupakan istilah untuk bisnis layanan, perawatan tubuh keliling, Seperti luluran, hingga hair chute Sebenarnya konsep ini, tidak jauh berbeda dari futra Kamu bisa mengedepankan efisiensi dan portabiliti Dengan begitu, kamu bisa berpindah dari satu tempat, ke tempat lain dengan lebih cepat Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, untuk menjalani bisnis usaha langka, dan unik dengan Spatrak di antaranya Jaga higienitas dan kebersihan Sediakan peralatan yang komplit Selalu perhatikan kerapian tempat Berikan pengalaman terbaik Dalam hal ini, pelayanan terbaik merupakan kunci keberhasilan usaha, yang langka tapi menguntungkan dalam bentuk Spatrak 12. Jasa penitipan atau pelihara hewan peliharaan Ini merupakan salah satu rekomendasi usaha, yang jarang rugi meski langka, yang bisa kamu masukkan dalam list pilihan Jasa penitipan ini sebenarnya juga, bisa berkaitan dengan pet shop Kenapa harus memilih jasa penitipan hewan? Tentu saja alasannya adalah, karena target pasarnya yang sudah jelas Hanya saja kamu harus pandai-pandai, menemukan lokasi strategis dan melakukan promosi terbaik Selain itu, membangun kepercayaan merupakan salah satu, kunci sukses membangun usaha yang langka ini Oleh sebab itu, pelayanan merupakan hal utama, yang harus kamu persiapkan Berikan tempat hewan yang nyaman, peralatan yang lengkap, serta miliki keahlian merawat hewan-hewan peliharaan 13. Bisnis Ragerum Sesuai namanya, bisnis Ragerum menawarkan solusi berupa ruangan khusus, untuk meluapkan kekesalan dan emosi Sebenarnya, ini cukup populer belakangan ini Hanya saja, masih belum banyak pebisnis yang tertarik, untuk melakukannya Maka dari itu, tidak heran jika bisnis ini, masih terbilang jarang atau langkah Berikut ini cara mudah memulai bisnis Ragerum, yang dulu populer di Amerika Serikat Membuat konsep bisnis, menyiapkan sebuah ruang khusus yang tenang dari halaya Mengumpulkan barang tak terpakai, membuat promosi usaha dan laman resminya Bingung dengan konsep bisnisnya, konsep usaha ini bisa berupa, siapa target marketnya, apa saja layanan yang tersedia, berapa lama durasi dan tarifnya, serta bagaimana sistem promosinya 14. Jasa membersihkan dinding Mungkin usaha yang langka tapi menguntungkan ini, terdengar aneh dan masih belum familiar Meski begitu, bisnis ini menjadi salah satu usaha, yang langka tapi menguntungkan Apa yang membuat orang memilih jasa pembersih dinding, padahal mereka harus mengeluarkan biaya sewa jasa dan peralatannya Ini berkaitan dengan value yang diberikan Hasil akhir dari jasa pembersihan dinding, bisa jadi lebih baik daripada membersihkannya sendiri Apalagi jika kamu memiliki keahlian melukis dinding, kamu bisa mendapatkan fee tambahan, untuk setiap jasa yang kamu tawarkan 15. Usaha catering Makanan sehat organik Meskipun bisnis catering terdengar tidak asing, bisnis ini tetap menjadi peluang yang bagus Banyak orang yang masih, dan akan selalu membutuhkan konsep bisnis ini Mengapa bisnis usaha, yang dibutuhkan orang setiap hari ini, banyak peminat atau pelanggannya Tingkat kesadaran akan pentingnya tubuh yang sehat semakin meningkat Produk beraneka ragam, target market jelas, kebutuhan makanan organik meningkat, inovasi cukup mudah Bingung memulai usaha catering ini, dari mana Gampang, kamu bisa mencari supplier, yang cocok dengan keinginanmu, lalu tentukan modal, dan buat strategi pemasaran Meyakinkan atau membentuk kepercayaan pelanggan, merupakan salah satu momen terpenting Oleh sebab itu, selalu berikan pelayanan terbaik, bisa dari segi higienitas, maupun dari beberapa cara lain Demikian pembahasan tentang, bisnis yang unik dan masih jarang pesaingnya Mudah-mudahan ulasan di atas, bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih telah menonton